Kita walik seputar benure malam dengan informasi pertama pemisah sidang pra-peradilan, Pegi Setiawan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan alat bukti perkara digelar di pengadilan negeri Bandung, Rabu 3 Juli 2024. Sidang menghadirkan 5 orang saksi dan ahli dari tim kuasa hukum Polda Jabar. Sidang pra-peradilan, Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon kembali digelar di pengadilan negeri Bandung, Rabu 3 Juli 2024. Sidang kali ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pihak pemohon, yaitu tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Kelima saksi tersebut yaitu Suhar Sono atau Bondol yang merupakan teman proyek Pegi Setiawan, Dede Kurniawan yaitu teman main Pegi di Cirebon, Agus yaitu pemilik rumah tempat Pegi bekerja, istri Agus dan Liga Akbar yang mengaku ada di TKP dengan diarahkan Ibtur Rudiana. Sebelum sidang dimulai tim kuasa hukum Pegi, Tony pun mengungkapkan bukti yang dimilikinya. Seingatnya ibunya, itu Pegi Setiawan, Ibnu dan bapaknya itu pulang sampai akhir, tidak pernah pulang, itu yang paling penting, pulang sampai akhir, dan dia ingat pulangnya bertiga, terakhir paling akhir, yang lain udah pulang duluan, buli-buli yang lain, ini karena keluarga bapak dan anaknya, itu pulang paling akhir, Pak Rudiana, Pak Rudi Irawan, sorry, Pak Rudi Irawan, bapaknya Pegi, Pegi Setiawan, dan Ibnu. Itu pulang sampai pekerjaan akhir, akhir November 2016. Itu artinya, berarti sejak awal Agustus sampai akhir November 2016, memang Pegi Setiawan berada di Bandung, dikerja di proyek, di rumah tinggal dia. Ya, itu kesaksian dari istrinya, nanti lihat di persidangan. Seperti itulah, meskipun belum datang, tapi hasil wawancara kami dengan beliau itu seperti itu. Namanya siapa, Pak? Mas Deddy, boleh dikasih lihat? Mas Deddy, bukti chatnya ke kamera, boleh? Oke. Ini chatnya dari tanggal berapa dan? Kalau chat banyak ya, cuma tidak terlalu penting ya, kita mepet ke tanggal kejadian aja ya. Nah, ini 3 Agustus. Ini di Facebook? Iya, Facebook, inbox. Ini tanggal Juli, Juli. Juli ya, Juli 29. 29 Juli 2016. Di mana, kira kapan baliknya, di mana, kamu kapan pulangnya, kata si dede. Oke, di jawaban Pegi, ya, 29 Juli. Kita lagi di Bandung, pokok Rabu kita balik. Jadi yang saya jelaskan ya. Nah, saya lagi di Bandung, nanti Rabu saya pulang. Nah, kemudian, 3 Agustus. Ira, baliknya kapan, Pak? Pak itu bahasa gaul ya. Nah, kemudian dijawab oleh Pegi Setiawan. Polo, motor kita dirampas link polisi. Jadi dia nggak bales tuh ya, waktu 3 Agustus nggak bales. Si Pegi Setiawan. Kemudian, 1 September, ya, sama seperti waktu nulis status, itu 1 September. Yang mengeluh, bahwa dia kok dipitnah gitu kan. Nah, 1 September, PA juga inbox juga ke dia, bahwa polo motor kita dirampas link polisi. Polo motor saya dirampas oleh polisi. Disangka geng motor. Selain itu, dihadirkan pula saksi ahli, yaitu Profesor Suhandi Cahaya. Dalam sidang tersebut, saksi ahli menjelaskan jika permasalahan salah tangkap bisa diajukan dalam pra-peradilan. Ia pun menjelaskan tentang penangkapan tersangka yang harus sesuai dengan laporan awal. Penangkapan tersangka juga harus ada surat panggilan terlebih dahulu juga gelar perkara. Bukti yang hanya berupa pemeriksaan saksi dan visub tanpa disertai pemeriksaan DNA tersangka pun dianggap tidak sah. Bahkan, saksi ahli memberikan legal opinion jika terjadi salah tangkap dalam kasus Pegi Setiawan. Menanggapi hal tersebut, tim kuasa hukum Polda Jawa Barat, Kombes Polnur Hadi, Handayani mengungkapkan keberatannya. Salah pra-peradilan ini, dekit-dipu formal, bukan bersenya, pun materi. Ahli malah sudah seakan-akan jadi hakim. Tidak boleh dong. Posisi ahli ini dihadirkan untuk netral. Walaupun yang memohon dari pemohon posisinya ahli, itu akan netral. Karena akan diketerahan ahli itu nantinya bukan untuk kasus pekaran ini saja. Tapi bisa untuk keterangan kasus-kasus yang lain. Tim kuasa hukum Polda Jawa Barat pun menolak menghadirkan Ibtu Rudiana sebagai saksi dalam persidangan pada Kamis 4 Juli 2024.